Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa khabar? Khaifahalukum? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Khaifahalukum? Alhamdulillah, dikhir Alhamdulillah Juga, Alhamdulillah Juga apa pasal? Arah tak tahu Antum, Antum Ana Aibon Ana Aibon Ana Makan apa ustaz yang makan? Akulu Ana kulu already Aku ni Akal tu Akal tu Tetapi Ana Lapar lagi Tak tahu lah Susah juga pasal Arab Nanti kita buat sikit-sikit lah ustaz Baca satu dua perkataan ke before step kelas kan pasal Arab Cantik tak? Bagus juga Bagus juga Kan? Kata-kata simple-simple Contoh Mak ismuka Mak ismuki Lepas tu nak jawab apa So, anyth adalah Lepas syurga kita belajar Qaib Betul juga Boleh, boleh, boleh InsyaAllah Okay Okay Alhamdulillah Kita mula dulu dengan niat Nota ilmu InsyaAllah InsyaAllah Bismillah ar-Rahmanu Ar-Rahim Bismillah ar-Rahim Nahwaytult tại'aluma Nahwaytult tại'aluma Wa'ta'lim Wa'ta'lim Terima kasih 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 ID 24 jam. Kan, kadang-kadang esok malam baru dibuka. Alamak, ada doa. Itu pun selalu jadi. Jadi, kita katakan, dia sebenarnya boleh baca bila-bila. Doa ni boleh baca bila-bila. Tapi, yang paling bagusnya, baca dah lepas asar antara waktu asar dengan maghrib tu. Supaya kita betul-betul dapat feel, ini adalah akhir tahun. 14-41 ni betul-betul dah penghujung dah. Kemudian penghujung kita adalah penghujung yang terbaik. Penghujung yang paling bagus penghujung yang mendatangkan pahala daripada kita. Okay, so kebenarnya soalan dia tanya. Memang ada dekat IG pun tanya dah. Boleh ke baca dalam bahasa Melayu? Ini pun soalan dia agak popular juga. Boleh tak baca bahasa Melayu? Jawapannya, boleh. Tak ada masalah. Kan, sebab dia memang doa kan. Doa ni dari lubuk hati kita yang paling dalam. So, tak ada masalah. Boleh, boleh. Boleh, boleh. Betul. Bahasa Inggeris. Bahasa Isyarat pun boleh. Ya lah. Kalau orang tu berbahasa Isyarat kan. Tapi kalau, kalau kita yang boleh bercakap, janganlah berbahasa Isyarat. Macam main-mainkan Allah Ta'ala pula. Betul-betul. Serius lah. Kalau orang yang memang tak boleh bercakap, dan pun berapa Isyarat. Tak ada masalah. Allah Ta'ala faham. Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala mahu mendengar. Jadi, sebut bahasa kita. Dengan laras bahasa kita pun boleh. Macam hari tu kita belajar waktu Life 34-7 ni. Kita belajar bab doa sebelum subuh, doa lepas subuh. Kita sebutkan itu kan. Kita boleh ubah. Suai dengan laras bahasa kita sendiri. So, sama je macam ni. Doa akhir tahun. Ada kita akan apa, kita akan sharekan. Poster. Lepas ni, posternya di IG, di Telegram mungkin kan. Telegram pun akan disyairkan insyaAllah. Di Facebook. Semuanya kita akan share. InsyaAllah. So, doa akhir tahun tu boleh baca. Kalau kita tengok content doa akhir tahun tu, dia yang paling penting sekali dia dua tu sebenarnya. Content dia. So, yang ni kalau kata kalau besok dah sempat nak baca doa tu ataupun tak jumpa, tak sempat nak buka kat handphone contohnya kan. At least dua benda ni kita kena minta. Satu, Ya Allah, apa juga dosa yang aku dah buat, kesalahan, kekurangan yang aku dah buat sepanjang tahun ni yang mana aku belum bertawabat ataupun aku dah bertawabat tapi kau belum ampunkan lagi dosa-dosa tu. Maka ampunkanlah. Hapuskanlah semua-semua kesalahan tu. Terhubungan tu lah. Apa kesilapan kita, kelemahan dosa-dosa kita, kita Allah hapuskan. Kemudiannya, Ya Allah, kalaulah ada amalan-amalan yang aku buat sepanjang tahun ni, ya, maka kau terimalah. Terimalah sisi kau. Jadi, dua benda tu lah yang paling paling utama lah. Memang paling penting sekali untuk kita, kita, apa, kita berdoa besok ni. Dalam doa yang panjang tu, itulah juga sebenarnya konten dia. Lepas tu, lepas maghrib kan. Lepas maghrib, semayang maghrib lah dulu. Semayang maghrib. Okey. Lepas semayang maghrib, kita pun baca doa awal tahun. Okey. So, doa awal tahun ni, dia punya konten dia lebih kurang kalau kita nak baca dengan bahasa kita. Doa awal tahun ni, kita boleh lah doa, Ya Allah, jadikan tahun ni lebih baik daripada tahun lepas, kan. Tapi, kalau konten doa yang biasa kita baca yang daripada bahasa Arab tu, biasanya disebutkan tentang Ya Allah, jadikanlah aku, keluarga aku, semuanya, di kalangan orang yang apa, mendekatkan diri kepada kau, Ya Allah. Maknanya, buat amal-amal soleh. Tahun ni, Ya Allah, jadikan tahun ni, aku jadi lebih baik. Dan sebagainya lah. Sebenarnya, apa juga doa kita. Besok ni, kita doakanlah. Dia macam, sort of. Kalau biasa orang buat azam tahun baru, kan. Azam tahun baru. Why not, besok, kita berazam dengan cara berdoa. Sebab orang Islam ni, dia ada kelebihan. Kelebihan dia, dia bukan azam yang ditulis atas kertas mata-mata yang ditampal kat dinding dan sebagainya. Which is bagus, tak ada masalah. Tapi dia ada, dia boleh pergi extra miles, dia boleh pergi depan lagi, lebih jauh lagi. Which is, dengan doa. Jadi, dia, apa sahaja target dia untuk tahun depan, tahun 1442 ni, dia terjemahkan dalam bentuk doa. Bukan hanya semata-mata ditulis atas kertas. Ataupun hanya dibayangkan dalam kepala. Kadang-kadang dalam kepala fikir, ok, aku nak ni, aku nak tu, aku nak ni, aku tak tu. Why not kita tukarkan dia jadikan dalam bentuk doa. Jadi, dia lebih berkesan pun sebenarnya. Berbanding dengan hanya tulis dekat dinding je. Jadi, banyakkan berdoa. Sebut satu-satu, apa yang kita nak pada 1442 ni. Jadi, gunakanlah masa-masa tu untuk berdoa. Jadikan, dia bukan doa awal tahun ni, doa satu muharam ni, dia bukannya doa yang kita kata malam doa mustajab ke apa. Tidak. Tetapi, dia jadi satu kebiasaan bagi manusia ni, berlalunya tahun ataupun bergilirnya tahun, persilih gantinya tahun, dia akan, dia akan rasa semangat yang baru, azam yang baru dan sebagainya kan. So, kita rugilah kalau kita tak gunakan momen tu waktu kita tengah semangat, ok, tahun baru. rugi kalau kita tak terjemahkan dalam betul doa. Itu dia punya hikmah dia, dia punya rahsia dia. Kenapa kita berdoa pada malam tahun baru tu? Sebab ada orang yang cakap, dia kata, Allah, Nabi tak pernah doa awal tahun baru. Kata siapa? Kata, Nabi ada doa juga awal bulan. Setiap awal bulan, Nabi SAW akan berdoa, Hilalukhairin warushdin. Nabi tengok anak bulan, kita pernah belajar benda ni dulu. Nabi SAW tengok anak bulan, Nabi akan sebut, Allahu Akbar, Rabbi warabbukallah dan Tuhan aku dan Tuhan mu adalah Allah. Kemudian Nabi sebut, Hilalukhairin warushdin. Hilalukhairin warushdin. Anak bulan yang baik dan kebaikan yang berpanjangan untuk aku. Jadi, maknanya doa lah tu. Nabi tengok je bulan yang baru, Nabi doa. Nabi tengok je anak bulan yang baru, Nabi doa. Setiap bulan sebenarnya Nabi doa masuk bulan yang baru. So, besok ni masuk bulan Muharram, besok malam masuk bulan Muharram. masuk bulan baru jugalah. Bulan baru dan tahun baru. So, doa. Doa je banyak. Okay. Lepas tu. Hari Khamis ni. Hari Khamis ni cuti kan? Ma'alih Jirah. Hari Khamis apa kita nak buat? Hari Khamis ni yang paling bagus sekali kita puasa. Puasa sunat. Puasa sunat dengan niat. Apa niat kita untuk puasa sunat hari Khamis ni? Hari Khamis ni kita niatkan bahawasanya kita kita berniat untuk puasa sunat Khamis dan puasa sunat bulan Muharram. Okay. Sebab bulan Muharram juga adalah hari ataupun bulan yang disunatkan untuk berpuasa. So, kita puasa sunat lah bulan Muharram. Jadi, niat kita ada dua hari Khamis ni. Puasa sunat Khamis dan puasa sunat bulan Muharram. Okay, lagi? Okay. Hari Rabu tak, ya? Eh? Besok lah Rabu. Besok. Besok tak adalah. Tak ada hancuran-hancuran. Besok tak ada secara detail je tak ada. So, Khamis lah. So, Khamis tu lusa. Maknanya besok malam dah boleh niat lah. Nak puasa sunat Khamis nak puasa sunat bulan Muharram. Sebenarnya puasa sunat Ya, boleh dengan kodok. Puasa sunat bulan Muharram ni sebenarnya sebagian ulama' Mada Syafi'i mengatakan 10 hari pertama bulan Muharram juga disunatkan kuasa. 10 hari pertama bulan Muharram. Sepertimana puasa sunat 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Zulhijjah. Zulhijjah itu 1 sampai 9 kita puasa puasa sunat. So, 1 sampai 10 Muharram juga sebagai ulama' Mada Syafi'i kata disunatkan juga berpuasa. Sebab ulama' ada yang mengatakan 10 hari pertama bulan Muharram ni juga adalah 10 hari pertama yang mulia. Jadi, boleh kita niatkan puasa ataupun banyakkan puasa pada 10 hari pertama bulan Muharram ni. So, mula daripada Khamis. Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, Isni, Sasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Kan? Teruslah. Kita puasa. Actually, bulan Muharram ni sepanjang bulan disunatkan puasa banyak. Sebab ada hadith sebut tak ada puasa sunat yang Allah Ta'ala lebih cinta, yang lebih afdal selepas puasa bulan Ramadhan daripada puasa pada bulan Muharram. Puasa bulan Muharram ni, puasa bulan Muharram memang antara puasa sunat yang afdal selepas daripada bulan Ramadhan. Bulan Ramadhan wajib. So, puasa sunat antara puasa sunat yang paling afdal yang berbentuk yang satu bulan tu adalah puasa sunat pada bulan Muharram. So, bukanlah sepanjang bulan kita puasa tapi maknanya kita banyak-banyakkan lah. Contohnya hari Seneng dan hari Kamis kan. Bila-bila kita puasa Seneng dan puasa Kamis niatkan ni puasa bulan Muharram. Puasa bulan Muharram. Puasa bulan Muharram memang disunatkan. Jadi, banyakkan lah. Yang Zulhijjah tu bukan yang paling baik jugak ke? Macam mana dia punya ranking tu, Zed? Okay. Okay. Awal bulan Zulhijjah awal bulan Zulhijjah 10 hari pertama bulan Zulhijjah disunatkan puasa juga. Tapi, sebenarnya awal bulan Zulhijjah ni dia bukan puasa sahaja dia apa sahaja amalan memang amalan yang paling dicintai oleh Allah. Okay. 1 sampai 10. So, dia lebih general lah. Kemudiannya, 9 Zulhijjah hari Arafah iaitu puasa sunat paling afdal dalam setahun. Kalau kita merujuk hari. Kalau kita merujuk harinya satu hari dan ia, puasa 9 Zulhijjah yang paling afdal. Okay. Tapi, kalau kita merujuk maknanya bulannya yang bila-bila kita nak puasa kan, kita nak puasa hari apa-hari. Tapi, sepanjang bulan-hari sepanjang satu bulan tu maka bulan Muharram adalah bulan yang paling afdal berpuasa selepas bulan Ramadhan. Kemudiannya, bulan-bulan haram yang lain. Zulhijjah adalah bulan haram juga sebenarnya. Tapi, di Muharram ada satu hadis ada satu lafaz sebut Muharram. Jadi, ulama' sebut maka Muharram tu yang lebih atas. Selain daripada Muharram adalah bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram Rejab Zulka'idah Zulhijjah Muharram. So, Muharram ni macam dia ada double dia punya dia punya kelebihan dia. Satu, bulan Muharram tu sehingga Nabi sebut satu lagi bulan Muharram tu memang bulan haram. So, dia ada double kat situ lah bulan Muharram berbanding dengan bulan-bulan haram yang lain. So, satu hingga sepuluh Muharram yang paling afdal ataupun keseluruhan satu bulan Muharram? Macam Zulhijjah kan satu sembilan kan? Okay. Satu sampai sepuluh bulan Muharram adalah yang afdal berpuasa berbanding dengan satu sampai tiga puluh tu lah. maksudnya kalau kalau kita nak pilih nak puasa awal bulan ke tengah bulan ke akhir bulan maka lebih baik puasa waktu awal bulan. Kalau kita boleh puasa sepanjang bulan Muharram ni kita puasa Isnail Kamis ataupun selang-selang sehari kita puasa contohnya dan puasalah sepanjang-panjang bulan. Tentulah kalau sepanjang bulan tu tentulah lebih baik. Tapi kalau kita nak pilih puasa awal ke tengah ke hujung dan puasa awal awal Muharram lebih baik berbanding dengan tengah dan hujung. Tapi kalau nak banding dengan awal Zulhijjah awal Zulhijjah awal Zulhijjah lebih afdal. Awal Zulhijjah memang lebih afdal kalau nak banding dengan awal Muharram. Okay, sekejap-sekejap apa kesimpulannya? Oh, dia bersimpulkan. 1-9 Zulhijjah itu lebih baik daripada 1-9 Muharram tetapi kalau nak kata bulan tu sendiri selain daripada bulan Ramadhan lah yang sunatnya yang terbaik adalah bulan Muharram 30 hari tu untuk berpuasa. Mungkin pasal puasa je bukan amal-amal mulia lah. Okay. Tetapi kalau nak sebut pasal bulan Muharram sahaja mana yang lebih afdal awal tengah atau akhir pastinya yang awal lah. Ya. Tetapi antara Zulhijjah dengan Muharram kalau 30 hari Muharram nombor ranking pertama. Ah, ya. Muharram dengan Zulhijjah untuk 30 hari. Fuh. Wah. Macam matematik lah. Kalau nak kira 10 hari dan 10 hari pertama bulan Zulhijjah paling afdal eh. Zulhijjah. Betul. Boleh niatkan sekali untuk kau abang tak? Ya, boleh. Okay. Ada yang cakap belajar-belajar matematik. Betul. Okay. Menarik, menarik. Okay. Okay, seterusnya. So, 10 hari tu memang kita boleh berpuasa sunat berpuasa dan kalau kita bukanlah banyak puasa direct 10 hari pun maksudnya kita puasalah banyak-banyakkan puasalah. Tapi daripada 10 tu pula dia macam juga kuasa 10 hari pertama bulan Zulhijjah yang paling afdal berpuasa adalah pada 9 dan 10 Muharram. 9 dan 10 Muharram. Ataupun 10 dan 11. Lagi bagus puasa 3-3 hari terus 9, 10, 11. Okay. Ya, 9, 10, 11. Hari apa tu? Hari apa tu? Khamis 1 hari bulan So, Khamis minggu depan adalah 8 hari bulan 9 hari bulan dari Jumaat 9 10 hari bulan Cuma tatu ahad Ahad. Betul. So, maknanya yang cuti yang apa hari cuti hari kebangsaan tu kan cuti hari kebangsaan dia ada long weekend sekali kan Sabtu, Ahad tapi yang ni Jumaat Sabtu, Ahad yang puasanya. Tapi dia boleh double tambah sebab apa hari Khamis? Nak puasa Khamis puasa senat Khamis Jumaat Sabtu, Ahad Pani. Betul. Khamis Jumaat Sabtu, Ahad Bagus? Bagus lagi lah kalau macam tu. Macam tu lagi bagus. Moga Allah mudahkan. Amin. Amin. Okay. InsyaAllah. Okay. So, kenapa puasa yang the following week tu lebih utamalah yang daripada 9, 10, 11 tu sebab ada Hari Ashura. Hari Ashura nanti kita akan fokus minggu depan. InsyaAllah. Dalam slot kita minggu depan kita akan bincang tentang Hari Ashura. Sebab Hari Ashura tu hari Ahad minggu satu lagi kan bukan Ahad minggu ni. So, kalau Ahad minggu ni mungkin kita patut bincang sekarang lah tapi sebab dia Ahad minggu satu lagi sebaik kita bincang pada minggu depan lah. Kita akan bincang tentang fokus kita pada tentang Hari Ashura sahaja. Hari Ashura tu nak puasanya bila gini-gini keberanian apa mana-mana-mana nak buat pada Hari Ashura tu kan. Jadi, yang tu kita akan fokus pada kita akan bincang benda tu pada minggu depan. InsyaAllah. InsyaAllah. Okay. Bapak kita hari Selasa jugalah Ustaz bolehkah? Boleh insyaAllah. Kita set selasa bolehkah? Boleh, boleh. Kita set selasa semua. Saya boleh minggu depan boleh. Minggu satu lagi tak dapat. Minggu satu lagi saya dah terima jemputan ceramah di Seremban. Saya rasa minggu satu lagi. Nanti kita bincang lah hari apa. InsyaAllah. So, selasa depan selasa depan insyaAllah kita akan bincang berkenaan Hari Ashura. So, minggu ni kita tak bincang dulu yang tu sebab dia ada 10 hari lagi kan? Okay. Okay. Seterusnya. Kita satu benda yang kita kena ingat juga adalah kita masih lagi berada pada bulan haram kan kita sebut tadi. So, bulan haram ni sebenarnya apa sahaja amalan kita ni dilipatkan-gandakan. Jadi, rugi kalau kita tak manfaatkan betul-betul bulan-bulan haram ni. Jadi, bulan haram dah berlalu dua bulan. Zul Kaedah dan Zul Hijah. Tinggal baki lagi satu bulan. Bulan Muharram. So, manfaatkanlah satu bulan yang terakhir ni daripada bulan haram dengan lipat-gandakan amalan-amalan kita. Amalan-amalan yang berbentuk umum. Apa-apalah. Dan kita niatlah setiap kali kita buat benda yang baik. kita niat kita sedang buliakan bulan yang Allah Ta'ala buliakan. Ada orang cakap ada tembaca elok puasa esok. Adakah? Ada orang tu. Esok. Esok hari terakhir eh. Puasa apa esok? Esok tak ada tak ada apalah. Tak ada apa. sebahagian mungkin ada ulamak-ulamak yang menganjurkan supaya kita menghabiskan apa? Menghabiskan tahun tu dengan kesudahan yang baik. So, antara kesudahan yang baik adalah dengan berpuasa. Jadi, boleh je kalau nak niatkan macam tu. Niatkan hanya mudah-mudahan hari terakhir aku dalam tahun ni pun aku berpuasa. Macam tu boleh. Tak ada masalah. Kita harapkanlah supaya apa namanya ni akhir hidup kita ni pun dalam keadaan berpuasa juga. Biar Allah cabut jawang kita tu dalam keadaan kita sedang berpuasa. Boleh je kita niatkan macam tu. Okey, ada soalan lagi. Ada soalan lagi. Kenapa bulan ni dia panggil bulan haram? Cantik soalan tu sebenarnya. Ijazah tahu tak kenapa. Ijazah tahu kenapa. Haram dimuliakan. Bulan dimuliakan. Haram berganduh. Haram berperang. Haram berperang. Haram perang. Haram berperang. Haa. Haram berperang. Bulan haram ni asalnya haram berperang lah. Tapi, kenapa dinamakan haram tu sendiri? Sebab dia muli. Bulan yang dimuliakan. So, haram tu banyak bulan yang kita muliakan. Betul lah tu. Jawapan Ijazah tu nampak lah sembilan per sepuluh kan? Markah. Dia tak jadi sepuluh per sepuluh tu bari kata haram bergandung. Saja je sebab dekat Malaysia. Alhamdulillah. Allah selamatkan kita semua. Dia kata betul. Betul. Amin. Lepas tu ada tadi ada satu lagi soalan puasa syurah. Nanti kita akan ceritakan nanti eh. Okay. Ada yang tanya Ustaz bulan muharram pun elok nikah kan Ustaz? Ya kak Ustaz? Ya. Sebahagian salah satu daripada bulan yang disebutkan sebagai elok nikah adalah bulan muharram. Kerana ada riwayat yang disebut Nabi SAW kahwin dengan isteri baginda siapa ya saya tak ingat pada bulan muharram. Sayyidah Khadijah kat sini. Sayyidah Aisyah pada bulan Syawal. Sayyidah Aisyah bulan Syawal. Sayyidah Khadijah. Nabi kahwinkan Sayyidah Fatimah dengan Sayyidah Ali pada bulan muharram kat sini. Tapi adalah memang memang disebutkan ulama' salah satu daripada bulan yang disunatkan nikah adalah pada bulan muharram. Tak kisah tarikh bila-bila pun. Muharram tu sepanjang 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 bulan namanya muharram kan. Selama 30 hari tu dia panggil bulan muharram. Ada 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 bulan yang tak bagus ke? I mean macam orang kata bulan safar tak ada eh. Tak ada tak ada. Terongeng semata-matalah. Terongeng. Kalau bulan safar terongeng. Bulan dia tak ada bulan yang tak bagus sebenarnya. Sebab benda lagi pun benda baik. Nikah tu benda yang Nabi suka. Jadi dia tak ada waktu-waktu yang macam tak baik pun semua. Dan bahkan nikah tu elok dicepatkan. Jadi kalau tak payah tangguh-tangguh. Jadi jangan sebab eh ni bulan ni tak bagus lah. Dia kurang ong. Tak ada benda tu. Okay. Alright. Okay. Ada yang kata makin tak clear buka saya. Go on. Makin makin hujung ni makin tak nak tak clear. Aduh. Tak apalah. Saya tak tahu kenapa. Kalau saya live dengan hijau memang macam tu. Ustaz. Cuba Ustaz live dengan orang lain. Saya dah pernah cuba dah. Saya live dengan orang lain okey. Ya. Okay. Rasanya kita kena ni lah istighfah pun. Okay. Jangan kena istighfah pun. Alright. Anjuran baca Hasbunallah 70 kali? Hasbunallah 70 kali tu pada hari Ashura nanti. Itu hari Ashura. Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maulah wa ni'mal nasir. Itu 70 kali pada hari Ashura. Itu nanti kita akan bincang insyaAllah. Ni. Apakah lebih berpuasa 10 muharam? 9 11 Okay. Kerjadian puasa 10 muharam tu pun kita akan bincang insyaAllah. Mula. Ustaz boleh ke niat solat? Lepas takbir. Sebab rasa macam tak boleh nak niat sambil takbir. Niat solat mesti waktu takbir. Niat solat mesti waktu takbir. Tapi kita kena faham niat tu apa dia. Niat tu bukan baca dalam hati sahaja aku semayang fardu zuhur empat lakar kerana Allah Ta'ala. Niat tu maksudnya dalam hati kita tu kita tahu kita tengah nak solat fardu zuhur. Cukup. Solat fardu zuhur. Tiga tu je dah cukup dah. Solat fardu zuhur. Solat fardu maghrib. Solat fardu isyak. Jadi tu je dalam hati kita. Allahu akbar. Dah. Dah sah dah salat kita. Allahu akbar. Dah. Solat fardu zuhur kan. Solat fardu maghrib. Solat fardu isyak. Yang penting waktu kita takbir tu kita tahu kita ambil litasana nanti tu ni angkat tangan ni sebut takbir tu untuk apa? Untuk solat fardu zuhur. Dah lah. Pasal orang boleh angkat takbir rajul je. Allahu akbar. Dah. Kalau dia memang dah tahu dia memang nak solat zuhur kan dia dah bersedia dia tahu nak solat zuhur so Allah akbar dia dah tahu kewujudan dia kat kita dalam solat zuhur. Tak adalah macam solat zuhur macam tu. Dia tak buat macam tu. Cina? Tak. Dia tahu kewujudan dia nak solat tu itu tak dipanggil niat lagi. Sebelum daripada takbir tu itu tak dikira niat lagi. Itu barukan zaman kita nak melakukan ibadah tu. Niat dia mesti dilakukan pada awal perbuatan. So awal perbuatan solat adalah takbir. So waktu takbir tu kena ada. Jangan sebelum tu aja tapi bila takbir Allahu akbar tak ada. Lepas tu buat fikir balik. Dia mesti takbir tu dalam keadaan sedar aku takbir ni sebab aku solat pada tu zuhur. Kalau gitu dia kena batalkan lah kalau dia terlupa. Dia bukan batal sebenarnya. Dia memang tak jadi lagi. Maksudnya dia belum semayang lagi. Dia belum start semayang tu sebenarnya. Batal ni kalau dah start lepas tu dibatalkan kan. Dia dia mula-mula pun sebab dia mula-mula lah. Okey kalau kalau macam terlupa rokaat apa-apa semua tu lepas tu dia memang tak boleh ingat lah so dia berapa rokaat apa nak kena buat. Batal tak solat ke apa? Memang dia tak tahulah dua ke tiga keempat dia hilang tu dia punya ni. Tak fokus. Ambil yang kurang. Ambil yang kurang. Tapi tak tengah ambil yang rokaat kedua ke tiga ke dia tak ingat. Yelah kalau dia tak ingat langsung aja tahiyat awal dah ke belum ke dah dengan lama sungguh tapi rasa macam dah empat rokaat macam dah lama contohlah kan jadi tapi eh tak sedar pun aku dah tiga rokaat dua kot contoh kan ambil dua ambil dia berada dalam rokaat kedua jadi jadi jangan ambil rokaat ketiga ke empat ambil dia berada dalam rokaat kedua kalau betul-betul tak ingat tapi kalau dia boleh usahakan mula-mula tak ingat dua ke tiga keempat kita fikir balik tadi dah tahiyat awal dah lepas tahiyat awal rokaat ketiga tapi aku tadi tak ada lagi bangun sujud teruk diri maknanya belum rokaat keempat lah ke dah ke aku yang tak sedar contoh kan jadi jadi ambil tiga sebab tahiyat awal sudah kan jadi dah confirm kalau aku sudah settle lah so yang aku tengah buat sekarang ni ni rokaat ketiga jadi tiga lah ambil yang tiga ambil yang kurang berapa lama boleh fikir tu nanti lama kan dia fikir duduk sebelum sebelum dia berpindah kepada apa nama sebelum dia berpindah kepada yang dia nak pergi ke pergerakan lain yang berikutnya tu pergerakan lain tu masih boleh lagi sebelum dia sampai nak ke tahiyat tu maksudnya jangan jangan pergi tahiyat terus kemudian kalau dia dah sujud waktu sujud tu macam tiga keempat tiga keempat tiga lah so dia tinaik lah ambil yang kurang begitu je ok ustaz nak tanya kalau perempuan uzur ya perempuan uzur yang dah biasa jaga wuduk masa uzur dia boleh berwuduk ke tidak ok wuduk ketika uzur hukum dia haram uzur uzur menyebabkan haram berwuduk so tidak boleh berwuduk ketika itu ustaz kalau tak hafal doa sujud sahwi baca baca adalah solat biasa boleh tak boleh baca subhanallah rabbi al-a'la boleh macam macam sujud biasa kan macam sujud biasa boleh takde masalah lepas tu kemudiannya ada soalan ustaz bolehkah tidur dulu baru isyak dengan sebab nak tahajud sebab kalau dah sihat-sihat isyak susah nak baru tahajud boleh boleh tetapi makroh rasulullah tak suka tidur sebelum solat isyak jadi lebih afdal solat isyak dulu lepas tu usahakan untuk tahajud kalau tak boleh bangun juga tahajud tu dah usah dah bangun dah letak dah set jam apa semua pun tak terbangun juga maka dapat dah pahala pahala tahajud sebab tidur tu dikira hadiah daripada Allah apa tu kenapa Allah lupa bolehkah witi satu rukaan je tiap-tiap malam satu rukaan je witi dia buat boleh tetapi bercanggah dengan yang lebih baik afdalnya tiga rukaan jadi rugi kalau tiap-tiap hari tiap-tiap malam satu rukaan tapi tentu dah lebih baik daripada tak semayang langsung dua satu atau tiga terus tiga rukaan dua satu dua satu dua satu kalau dah terambil wudhu tapi memang wudhu macam mana sebab baru tahu tak boleh dia dah biasa sebab baru dia tahu sebenarnya tak boleh takpelah tak tahu kan lepas ni jangan buat Assalamualaikum ni memang masalah wanita nak tanya kalau terkeluar angin dekat kemaluan perempuan batal tak wudhu please jawab ni soalan tak berpindah kalau benar itu adalah angin yakin angin yang keluar dari batal dia tak kira daripada kubur ataupun dubur tetapi kalau sekadar sangka-sangka macam iya ke iya ke angin ke apa lagi tantah pergerakan saja tantah katakan macam tak sure dia tak dikira sebagai membatalkan wudhu Ustaz sepatlah jaga gangkuan halus dia tak terjaga pun kalau macam tu dia jaga dengan zikir-zikir dengan wirid-wirit yang lain bukan wudhu tersebut sebab wudhu tu jadi wukum harap waktu tu ok so cukup setakat tu insyaAllah untuk malam ni dah 10 suku tak maaf saya tak boleh ambil masa yang panjang sebab saya pun ada urusan sikit depan ni so kita berhenti dulu setakat ni tapi kita dah janji tadi minggu depan insyaAllah kita akan bincangkan pasal hari Ashura so kalau ada apa-apa soalan tentang hari Ashura kita bincangkan insyaAllah pada hari tersebut lah pada minggu depan hari Ashura sementara sebelum tu daripada hari ni sampai lah kepada hari Ashura tu tentulah yang perlu kita buat adalah kita banyakkan amalan-amalan kita puasa kan dan kita jangan lupa lah besok malam besok petang doa akhir tahun besok malam doa awal tahun dan jangan lupa juga doakan kami semua dan kita ucapkan selamat tahun baru kepada semua minta maaf juga kepada semua salah cikap minta maaf sepanjang tahun ni macam-macam dah kekurangan kita ya Ustaz saya rasa satu ni kena jawab soalan dia kata kalau orang datang hype pertama kena ambil darah yang pertama tu sampung kat ruka agar hilang jerawat adakah itu yang jadi istilah atau hati apa-apa tanam astagfirullahalazim mitos yang sangat besar darah tu najis badan darah ni najis hukum dia haram kita sengaja nak menumur najis pada badan kita dia jadi benda tu mitos lah bukan sekadar mitos dia suruh buat benda haram kadang-kadang ada petua-petua ni memang petua-petua yang petua-petua yang jadi haram kadang-kadang ada juga so kena jaga ok so cukup setakat tu kita sudahi dengan sedikit doa insyaAllah bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahim bismillahirrahmanirrahim sahbihi wa barakatuh wa salam wa alhamdulillahi rabbil alamin amin rabbil alamin taqabalallahu minna wa minkud jazakum berurusan ustaz dan kepada semua jangan lupa ok assalamualaikum wa alaikum assalamualaikum assalamualaikum wa barakatuh all right kajian nak ajak anda semua untuk membaca membaca surat alman kenapa gelap menteri ya kita cari return jerah ke syurga macam alman kenapa syurga mata ok korang buka surat alman dulu buka 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 mana kat Ika ada di rumah rumah stay at home dah baca lepas isyak baik 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 ok ok kalau dah ready cakap ready kita baca selesai surat alman insyaAllah hebat filter kan boleh berubah wajah senang tak payah metap metap salam kenal dari indonesia ya ready eh ready ok lagi 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 nak semua ready alhamdulillah baik alhamdulillah bi khair dah ke ready semua nanti nak start ni ok ready ready show me mashaAllah sekelah puji bagi Allah filter ya filter sekejap ok faster 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 nice filter tu lah alhamdulillah mashaAllah filter je nice all right åsuf vou alhamdulillah labi abu badi nag Al-Fatihah 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 Suara tak jelaskah? Dia tak comment, suara kenal suka tak jelas? Yes filter je ni, filter Tak jelas susah nak ikut bacaan, okay, ada kata jelas 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 Kalau tak jelas maybe boleh pakai ataupun kuatkan volume Semua kata jelas sebab kata jelas benda yang sama je tadi continue daripada Kelas tadi tu, kelas kan? Clear, clear, okay tabung eh Ia pun, iya pun tuan Waqaloo law kuna nesma'u aw naqilu ma kuna fi ashabis sa'i niir Ta'atrafu bidenbihim fa suhqa li ashabis sa'i niir Inna al-lazina yaqshawna rabban bil-gaybi lahum mafiraun wajirun kabir Wa asiru qawulakum aw ijharu bih Inna hu alim bithati shubur Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa l-matifu al-kabir Huwa al-lazina jala lakum ul-arza nuna Fa mishu fi banaqibihah wa kuloo min rizqih Wa kuloo min rizqih wa ilaih min shur Aamintum man fi sama'i an yurisil alaykum haashiba Fa sata'lamun kaiif nadir Wa laqad kazzab al-lazina min qabilihum fa kaiif kana nakir Awa lam yaraw ilo الطayri fawqahum saafatin wa yaqbi'un Ma yumsikuhun illa arrahman Inna hu bi kulli shay'in basir Amman haza al-lazina huwa jundun lakum Yanshurkum nidun irrahman Inil kafiruna illa fi gurur Amman haza al-lazina huwa jundun lakum Yanshurkum nidun irrahman Inil kafiruna illa fi gurur Amman haza al-lazina huwa jundun lakum Al-Fatihah 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 Al-Fatihah